bertemu lagi bersama kami di The G.S. Channel pada kali ini kita akan membahas tentang viralnya Sukundrawa di Pulau Nias selamat mendengarkan dan menyaksikan Sukundrawa adalah suku siluman oleh Sylvester Detianus Gale beberapa hari belakangan ini jagat media sosial terutama grup-grup masyarakat Nias dihebohkan dengan adanya klien Sukundrawa seperti diketahui sejak dahulu suku yang ada di Nias adalah suku Nias atau Ono Niha jika ada suku lain maka itu adalah suku pendatang sebutan Sukundrawa inilah yang membuat gaduh karena nenek moyang orang Nias sekalipun tidak mengenal suku tersebut Sukundrawa tersebut lebih tepatnya suku siluman karena tidak jelas asal usulnya menurut Yaakob Harita sebutan Sukundrawa di Nias tidak tepat karena mereka pendatang dari berbagai suku misalnya suku dari Aceh, Minang, Bugis, Batak, Melayu sehingga lebih tepat mereka disebut komunitas Ndrawa oleh sebab itu menurutnya perlu dihindari pemakaian kata suku karena akan mencederai keberadaan suku Nias yang sudah dikenal dunia bahkan Bapak Yaakob Harita mempersilahkan siapapun untuk menghubunginya untuk memberikan masukan ataupun saran alasan yang rasional adalah sebutan Sukundrawa di Nias tidak tepat karena mereka pendatang dari berbagai suku misalnya suku Aceh, suku Minang, suku Bugis, dan suku Batak atau ada juga dari suku Melayu sehingga lebih tepat mereka disebut komunitas Ndrawa hindari pemakaian kata suku karena akan mencederai keberadaan suku Nias yang sudah dikenal oleh dunia jikalau ada pertanyaan dari Pemda Nias Utara silahkan mereka hubungi saya untuk memberikan masukan tulis Bapak Yaakob Harita salah seorang tokoh Nias maka keberadaan Sukundrawa di Pulau Nias perlu ditelusuri, terutama asal-usul dan nenek moyang mereka sebab sejak dahulu tidak ada literatur ataupun sejarah yang membahas tentang Sukundrawa tidak heran jika reaksi masyarakat Nias marah karena isi surat itu seolah-olah membedakan suku Nias dan Sukundrawa sejak dahulu kala tidak ada nama Sukundrawa maka lebih tepatnya Sukundrawa adalah suku siluman alias suku yang tidak jelas asal-usulnya mungkin saja tulisan suku disebabkan oleh keterbatasan bahasa masyarakat setempat namun amat naif kalau saja sama sekali tidak ada masyarakat Nias di tempat itu yang tidak bisa membedakan arti suku dan komunitas bahkan dalam data suku-suku yang ada di Provinsi Sumatera Utara tidak terdapat Sukundrawa oleh sebab itu sebaiknya pembuat surat dan orang-orang yang mengklaim diri sebagai Sukundrawa segera mengklarifikasi kepada masyarakat Nias tentang maksud tulisan itu jika tidak maka akan muncul konflik dan masalah-masalah baru yang merugikan satu sama lain terutama pihak yang membuat klaim konyol itu sekian dari saya Yahovu jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami ini untuk mendapatkan notifikasi terbaru yang bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan notifikasi terbaru terima kasih Yahovu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!